Indonesia diberitakan segera punya kapal induk buatan PT. PAL di tahun 2023 ini. Nah untuk lebih mempertegas kabar tersebut, simak beritanya sampai habis. PEMBICARA 1 Dilansir dari Great Video, PT. PAL Indonesia Persero Ungkap Indonesia bakal memiliki kapal induk militer sendiri di tahun 2023 ini. Kabar tersebut diungkap oleh Direktur Utama PT. PAL Indonesia, Bapak Kaharuddin Jenot. Sosok kelahiran Surabaya yang lama berkarya di Jepang tersebut mengungkapkan, kemungkinan militer Indonesia bisa memiliki kapal induk buatan dalam negeri. Dalam sebuah kesempatan saat diwawancarai oleh Kompas, ID, Kaharuddin memiliki mimpi besar agar Indonesia setidaknya memiliki 10 PT. PAL. Menurut Kaharuddin, DUMN sekelas PT. PAL harus melakukan perubahan total, masif, dan mendasar. Tak hanya itu saja, Kaharuddin juga membongkar soal kemampuan setiap pekerja pembuat kapal di PT. PAL. Menurutnya, PT. PAL sudah bisa bersaing dengan sejumlah perusahaan kapal besar di dunia. Hal itu dibuktikan dengan sejumlah karya dari PT. PAL yang mendunia, seperti kapal cepat rudal atau kacer, dan landing platform dock atau LPD yang lebih besar dan lebih sulit dari shiplift. Selain itu, PT. PAL juga telah mampu membuat kapal selam dengan catatan zero defect, meski tidak 100 persen buatan sendiri. Terkait perang PT. PAL untuk industri militer kelewatan, Kaharuddin mengungkapkan hal yang cukup mengejutkan. Yakni PT. PAL berencana akan membuat sejumlah kapal perang termasuk kapal induk sendiri. Bahkan secara terang-terangan Kaharuddin menyebutkan, bahwa PT. PAL akan segera merealisasikan rencana tersebut. Setidaknya pada tahun 2023 ini, salah satu rencana PT. PAL yang diungkap oleh Kaharuddin itu terrealisasikan, yaitu pembuatan kapal induk. Bahkan dikabarkan, PT. PAL akan meluncurkan desain kapal induk rancangannya pada tahun ini. Menarik untuk dicermati, seperti apakah rancangan kapal induk PT. PAL tersebut? Perlu diketahui, sebelumnya PT. PAL sendiri pernah dua kali merilis desain kapal induk rancangannya, yakni LPH-190 pada tahun 2013, dan LPH-244 pada tahun 2018. Berdasarkan pengalaman panjang PT. PAL dalam membuat kapal jenis LPD, atau landing platform DOC, membuat pabrikan kapal pelat merah ini semakin percaya diri, dalam pembuatan kapal militer berukuran besar. Sekitar tahun 2013, PT. PAL memperlihatkan desain kapal jenis LPH, atau landing perform helikopter, yang dikenal juga sebagai LHD atau landing helikopter DOC, atau LH, atau landing helikopter asal. LPH atau kapal induk helikopter rancangan PT. PAL ini, direncanakan bisa membawa delapan helikopter ringan sekelas NBO-105. Juga bisa mengangkut tank amfibi dan 1.800 prajurit. Kapal LPH ini tak hanya digunakan untuk menjalankan tugas militer atau perang, namun bisa juga digunakan untuk misi sipil. Digunakan untuk misi kemanusiaan, seperti membawa perbekalan makanan, atau bantuan peralatan saat terjadi bencana alam. Dalam keadaan darurat, bisa pula digunakan sebagai rumah sakit terapung, tempat penampungan, atau memindahkan pengungsi yang terdampak bencana. Desain LPH yang ditampilkan pada 2013 itu memiliki LOA, atau Length Overall 190 meter, Length in Waterline 183,54 meter, Breade 30,5 meter, Drauget Full Load 7 meter, dan Displacement atau Full Load 35.000 ton. Kecepatan jelajah LPH 190 ini ditargetkan mencapai 15,5 knot, dengan jangkauan operasi sejauh 31.484 kilometer. Berselang lima tahun kemudian, PT PAL kembali memperkenalkan desain LPH barunya lebih panjang lagi. Dapat menampung hingga delapan helikopter kelas medium seperti Bell 412. Desain LPH dengan panjang 244 meter dipertunjukkan saat Kongres Teknologi Nasional 2018, yang diselenggarakan di gedung BPPT, yang kini melebur ke dalam Brin. Selain untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dalam hal ini TNI Angkatan Laut, LPH 244 juga ditawarkan untuk ekspor, terutama di kawasan Asia dan Timur Tengah. Lalu apakah desain kapal induk yang akan diperkenalkan tahun 2023 ini adalah LPH 244, atau desain baru sama sekali? Kita tunggu sama-sama kabar selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!